Musik Ini kenapa yang dipilih ini waduk fluid pak, kriterianya ini apa sih pak? Ini dipilih yang paling ini, yang sekarang paling mendesak. Yang paling mendesak itu adalah zona 6 dan zona 1. Dan dari tadi, seperti saya tayangkan tadi, zona 6 ini menjadi prioritas sekarang sampai dengan program tahun 2020 ini. Nanti setelah itu akan kita lanjutkan ke zona-zona yang lainnya. Jadi diharapkan ini semua akan selesai untuk DKI ini sehingga tahun 2050 nanti. Dan penanganan limbah domestik ini tidak seluruhnya nanti akan kita tangani dengan sistem terpusat, tetapi juga sistem setempat. Jadi yang setempat tadi, di rumah-rumah itu pak. Dan ini nanti akan ada sistem penyedotan safety tank secara terjadwal. Atau istilahnya adalah penyedotan lumpur tinja terjadwal. Dan nanti lumpur tinja terjadwal itu akan kita olah di IPLT untuk selanjutnya akan airnya kita lepas ke badan air. Sehingga badan air di DKI Jakarta ini akan nanti bebas dari kandungan limbah domestik. Di Jakarta ini sangat, kalau wilayah itu akan sampai zona 14 zona sedekah ini. Ditambah zona 0 ya, ditambah zona 0. Nah ini nanti akan ditangani secara bertahap sesuai dengan tingkat urgennya dulu. Jadi tingkat prioritasnya yang ini kita prioritaskan di zona 1 dan zona 6. Dan ini akan kita kerjakan di zona 6 dulu. Mudah-mudahan ini tahun 19 kita harapkan sudah dimulai. Sekarang sedang kita berencanaan dan ini makanya kita lakukan kesepakatan bersama ini agar istilahnya itu kesiapan pembangunan sistem pengelolaan air limbah ini sudah bisa disepakati oleh para pihak. Dalam ini pemerintah DKI dan pemerintah pusat melalui BUPR. Jadi nanti seperti penyediaan tanah, terus nanti pengelolaan, terus lembaga pengelolanya, regulasinya, terus lahan, terus ini ya. Nanti pihak DKI tanggung jawabnya apa itu semua ada-ada semua ada di sini. Dalam kerjaan yang bisa sama ini. Sehingga nanti pas kita pelaksanaan sudah kita sepakati semua, sudah masing-masing tinggal bekerja. Jadi harapan kita ditangani air limbah ini, nanti manfaatnya itu adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat DKI. Soal ini akan kita tahu bahwa limbah domestik ini akan menjadi salah satu kontributor dalam pencemaran badan air. Saya sudah katakan kerjasama ini bukan penting, tetapi terlamat penting untuk Jakarta. Karena memang kita menghadapi problem populasi yang jumlah penduduknya 10,2 juta yang luar biasa besarnya, permukiman yang sangat padat, dan problem juga salurannya, air yang kemudian terkena berbagai kendala sehingga banjir juga di mana-mana dan seterusnya. Sehingga kita menghadapi problem yang luar biasa dikaitkan dengan ujung-ujungnya limbah. Sanitasi lingkungan, nyambungnya. Nanti efek kesana penyakit, demam berdarah sampai ke badatuk berkurung, sakit perut. Jadi efeknya luar biasa. Karena itu pemerintah DKI memberikan prioritas kepada aspek sanitasi lingkungan, di dalamnya adalah setelah teknis ada pengolahan limbah yang menjadi fokus kerjasama kita pada hari ini. Dan setelah teknis telah dijelaskan. Titiknya cukup banyak, berapa? 40 ya? 15 ya? Dan kita satu dulu yang Bapak Saudara sekalian, sekarang bisa nanti kita lihat di sedekatnya Waduk Wit, itu dulu untuk balik proyek, sudah di-ede-ede, nanti ada relang konstruksi, lalu kita olah tahun ini. Dan anggarannya ya separuh-separuh lah kira-kira ya. 55-45, kita 45, putar pusat 55. Sama ini selalu perimbangannya seperti ini, dan APBD akan memberikan kontribusi, karena kita penerima nama terbesar adalah pemerintah proyeksi DKI Jakarta. Ini sangat penting, karena visi Jakarta baru kita ingin membentuk, membangun, tidak hanya menciptakan kota yang bertarap internasional, yang aman, nyaman, damai juga termasuk yang bersih dan tertata baik. Nah, syarat utamanya adalah fasilitas yang harus memenisyarat, di dalamnya adalah termasuk air limbah ini. Oleh karena itu, kemarin kita langsung melakukan proses reformasi, supaya lebih efisien. Saudara tahu saat ini perda mengenai limbah, air limbah, dan air minum kita juga satukan BUMD-nya, supaya koordinasinya lebih rapat di dalam. Saya kira itu menjadi satu kesatuan. Saking konsen kita pun, nama dinas PU kita ubah, PU-nya menjadi dinas penataan kota, menjadi dinas cipta karya, kata ruang dan pekanan, supaya lebih dekat dengan dirinya yang di Jakarta. Kemudian perumahannya pun kita lebih fokuskan, tidak hanya perumahan yang gedung, seolah-olah itu adalah dinas yang paling mewah, gedung tidak, tapi juga harus menangani permukiman. Maka dinas perumahan rakyat, ada rakyatnya, dan perumahan dan permukiman. Artinya ada kata-kata kawasan permukiman, artinya ada mandat untuk menyelesaikan persoalan sanitasi lingkungan di daerah terutama yang kumuh-kumuh. Dan saya kira inilah relevansinya, menciptakan tidak saja penyediaan air bersih, tapi juga sekaligus sanitasi lingkungan, karena kedua-duanya berkorelasi secara putih berada peningkatan kualitas hidup manusia di Jakarta. Demikian. Ya. Terima kasih. Yuk, jangan ngantuk. Terima kasih. Kita sudah ada antisipasi, termasuk antisipasi harga-harga. Ketika terjadi ada lonjakan harga, kita sekarang sudah mulai melakukan pasar, mulai pasar. Basar menjual barang-barang juga yang relatif jauh lebih murah. Stok bisa kita lakukan sampai bulan puasa, pasar-basar semacam ini, dan kami sudah mengantisipasi dengan perhitungan yang cermat untuk kebutuhan Jakarta berdasarkan data-data sepedulnya, trendnya. Itu yang pertama. Untuk kemudian lebaran, itu pun sudah kita juga antisipasi. Hari ini kita rapat di kantor menkupuk hukam, dan sudah dibahas, nanti akan dilanjutkan tanggal 10 dan tanggal 17. Yang intinya bahwa hari ini ada dua hal baru terobosan. Kita tidak ingin ada permasalahan seperti tahun yang lalu. Misalnya untuk problem di Brexit, exitnya berbes itu tol keluar biasa. Sampai 10, sampai 15 kilo kemacetan luar biasa, tahun depan insya Allah tidak terjadi. Karena kemungkinan akan kita berlakukan sistem kanjir genap, masuk tol, dan seterusnya, yang diikuti dengan sosialisasi yang lebih intensif. Yang kedua juga akan kita galakkan, yang namanya tidak hanya darat, tapi laut, udara, semua dikerangkan. Sejumlah kapal juga akan ditambah untuk mengangkut mudik lebaran, termasuk juga di udara itu juga ditambah besawatnya dengan tiket yang relatif lebih murah. Termasuk juga peran BUMN, bahkan juga BUMD, untuk memberikan dukungan terhadap mereka, terutama angkutan lebaran yang bersifat gratis, untuk mengurangi juga para pemudik motor, itu pun kereta api juga insya Allah akan menambah jumlahnya. Jadi ini semuanya, memang belum menjadi kebijakan umum, tapi setidak-setidaknya, ini insya Allah menjadi arah kebijakannya seperti itu, bahwa pemerintah sangat serius untuk menyiapkan kuasa dan lebaran, khususnya pemerintah DKI Jakarta. Kami juga serius untuk memberikan perhatian ini, karena supplier terbesar, atau customer terbesar mudik lebaran adalah Jakarta. Saya kira pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan dukungan semua kementerian yang terkait, di bawah koordinasi, Pak Penko Maritim, dan Menteri Perhubungan, kita juga siap untuk mendukung seluruh upaya mudik lebaran yang lancar, aman, dan sukses lah, insya Allah. Menjelang arus mudik sendiri, banyaknya terminal-terminal bayangan yang muncul, ini dikeluhkan para-para PO, sedangkan bis-bis pun dikeluhkan untuk di terminal Kelo Gebang, seperti itu pada tahun yang kemarin kita siap itu, Pak. Bukan, ini tetap kita terbitkan, dari kita untuk terminal-terminal, ya, pertama yang angkutan antarprovinsi, tetap kita akan kandangkan, kita kerahkan, termasuk yang ke Jawa, itu puluh-puluh Gebang, itu harus kita intensifkan, dan seluruh kita konsentrasikan, tidak ada lagi terminal-terminal bayangan. Perhubungan tidak akan kendor, menjelang lebaran, sampai berfungsi terminal, pertama AKAP ya, saya kira itu akan dibungsikan, termasuk yang di Kalidres, terutama di Pulau Gebang, ini bisa maksimum menampung semuanya. Jadi justru, event lebaran ini bisa menjadi alat, untuk kita mensosialisasikan, terminal baru yang membangga kita, ya Pulau Gebang. Saya kira, ini sedang dipersiapkan, dari PD Pasar Jaya, untuk mengisi, semua ruang-ruang kosong, terutama pertokoannya, dan secara bertahap, terminal terus di intensifkan, oleh pertama dinas perhubungan, bekerjasama dengan, usia pengelola terminal, dari insya Allah, tenang bayangan, tidak akan ada, dan kita tertibkan, kalau yang melanggar, kita berikan sanksi ya tegas, saya kira gitu. Oke, Pak, lagi Pak, 16 April itu, peresmian Masjid Raya, Masjid Mas Hadi Pak, itu terkait minggu tenang, Pak, ya Bilkada ya, apakah kuatirnya, tidak dikaitkan dengan Bilkada? Tidak ada, jadi pelayanan publik, kegiatan pemerintahan, tetap berjalan, tidak mengenal minggu tenang, kecuali hari pencoblosan, jadi ini tidak usah dikaitkan, apapun juga, karena tidak bisa, pelayanan publik berhenti, hanya karena minggu tenang, minggu tenang hanya untuk, Pak Selom saja, dalam konteks Bilkada. Tapi bukan yang 16, itu sudah Pak Ahok ya Pak, yang 16? Ya, saya tidak tahu yang jelas, mau Pak Ahok atau bukan Pak Ahok, misalnya, tetap yang meresmikan adalah, Pak Presiden Jokowi, saya kira itu konteksnya, karena dulu ini gagasannya, Pak Presiden Jokowi, sebuah misi mulia, untuk membangun musjid besar raya itu. Jadi, semua tidak perlu dikaitkan, dengan persoalan politik, saya kira harus jalan terus, mau posisi minggu tenang, atau tidak tenang, yang boleh, yang tidak boleh minggu tenang, untuk gambarnya, atau untuk ribut-ribut, dan harus tenang, ini hubungannya adalah pemerintahan, undang-undang telah mengatur, minggu tenang berakhir, pada tanggal 15. Terima kasih, ya, oke. Terima kasih, Sonia. Terima kasih, Terima kasih.